Pertobatan Pertobatan adalah bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan Kristiani. Maka orang dan banyak para kudus itu senantiasa dalam hidupnya bertobat hari demi hari, bertobat hari demi hari dari cara hidupnya yang sedemikian jauh dari Tuhan, lalu kemudian ia mendapatkan penampakan atau menampatkan rahmat khusus atau lewat cara-cara yang biasa, ia akhirnya tersadar dan akhirnya dia mengubah diri. Doa-doa kita pun senantiasa setiap hari yaitu apa? Supaya niat-niat pertobatan kita juga senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dibantu. Sudara-sudara terkasih, bukan orang-orang berdosa yang dibenci oleh Tuhan, tetapi Yesus itu kecewa jika orang tidak mau bertobat. Dosa itu dibenci oleh Yesus, tapi orang-orang berdosa tidak pernah ia benci. Justru ia memanggil orang untuk bertobat hari demi hari. Waktu demi waktu harus memperbaiki diri. Oleh karena itulah, pada hari ini Yesus mengecam Korazim dan Bethsaida. Karena penduduk di kota ini yang telah berkubang dalam kedosaan mereka, dan dosa itu sungguh-sungguh membahayakan jiwa mereka, tetapi mereka tidak mau bertobat dan berkabung. Dan itu dibandingkan dengan apa yang terjadi di Tirus dan Sidon. Bahwasannya Tirus dan Sidon jika saja mengalami tanda-tanda yang dialami, yang datang diterima, atau yang diberikan kepada penduduk Korazim dan Bethsaida, tentu saja penduduk Tirus dan Sidon tentu sudah bertobat. Maka para saudara-saudara yang terkasih, ada satu hal mungkin yang menghambat setiap orang untuk bertobat, yaitu merasa diri benar. Orang yang merasa diri benar itu berarti dia merasa diri tidak bersalah. Nah ini seringkali menutup hati. Akhirnya membuat orang itu menjadi keras hatinya. Sehingga ia sulit untuk menerima masukan, menerima kritikan, menerima perbaikan dari apapun, terutama dari rahmat Tuhan yang selalu bekerja dalam hidupnya. Oleh karena itulah para saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita dan mengajar kita, supaya kita seperti murid yang senantiasa belajar, belajar, belajar. Berarti belajar untuk memperbaiki diri hari demi hari, dan bertobat hari demi hari. Mendengarkan Yesus juga akhirnya, pada akhirnya menuntut sebuah perubahan yang nyata. Portobatan terus menerus. Nah kita doakan diri kita supaya Tuhan mengubah hati kita yang keras. Pikiran kita yang keras. Supaya kiranya Tuhan Yesus memberikan kelembutan hati kepada kita. Agar kiranya buah-buah dari mengikuti Yesus itu nampak nyata dalam sikap-sikap kita terhadap orang lain. Sebagaimana Yesus yang adalah gembala yang baik dan murah hati, kita juga tampilkan diri kita sebagai pengikut Yesus yang sabar, tidak suka marah, tidak gampang putus asa, dan lemah lembut bagi orang lain. Semoga kiranya Tuhan Yesus senantiasa membimbing pertobatan Anda hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati Anda.